Langkah Presiden Joko Widodo tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menurunkan suhu politik nasional. Maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Keputusan lainnya Presiden Jokowi menghentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang menjadi tersangka kasus pidana. Untuk mendukung langkah KPK memberantas korupsi, Presiden menunjuk tiga pelaksana tugas komisioner KPK yaitu Taufik Rahman Ruki, Johan Budi Sabto Prabowo, dan Indrianto Senoaji. Sebagian pihak memuji langkah Presiden Jokowi tadi. Presiden dianggap mampu keluar dari kepentingan parpol pendukungnya. Sebagian pihak lain menyebut keputusan Presiden belum mengakhiri kriminalisasi terhadap pemimpin dan penyidik KPK. Presiden Jokowi Karena yang hadir pada kesempatan ini adalah Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, publik mengenalnya. Bapak Presiden terima kasih sudah hadir di DBS. Ini interview saya yang ke-10 dengan Bapak. Saya ingat saya sudah lebih. Sudah lebih karena saya kemudian akan selalu berpikir ketika saya datang ke-10 ada nggak yang berubah dari seorang Jokowi ketika menjadi Presiden Jokowi. Saya harap publik bisa tahu melalui interview ini, Bapak Presiden. Ya, silakan dinilai sudah berubah atau belum. Tetapi... Masih seperti yang dulu. Pengetahuan saya ya, saya itu jaga. Ya, tetap seperti ini. Ya, tetapi Bapak Presiden, dalam sebulan terakhir, kasus BG kemudian konflik KPK Polri itu menyita waktu dan tenaga dan pikiran. Ya, seharusnya memang waktu dan pikiran dan energi itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang produktif untuk kemajuan bangsa. Tetapi ya, saya kira nggak apa-apa. Tidak apa-apa dan proses ini mungkin harus kita lalui. Yang paling penting segera bisa diselesaikan. Akan diselesaikan, kan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa BG tidak dilantik, lalu kemudian mengusulkan nama baru itu Badruddin Haiti. Yang saya khawatir akan ada soal baru di DPR tentang itu. Pikiran Bapak tentang itu bagaimana? Ya, memang ini adalah persoalan yang rumit. Apapun keputusan, pasti ada risiko-risiko yang harus kita dapat. Tapi ya apapun semuanya ada perhitungan, semuanya ada kalkulasi, dan itu semuanya sudah dihitung. Ya, saya pernah mendengar Bapak Presiden mengatakan ini memang soal rumit, menurut saya pengakuan yang jujur. Saya juga melihat misalnya soal BG, soal KPK versus Polri ini kan banyak sekali sepertinya kepentingan yang bisa ikut di dalam. Apakah menekan, apakah men-support begitu. Apa yang Bapak rasakan? Ya, memang faktanya seperti itu. Ada dewan yang meminta untuk dilantik. Karena memang Pak Riporna memberikan persetujuan. Kemudian juga dari koalisi partai juga meminta untuk dilantik. Kemudian ada di sudut yang lain, publik minta tidak dilantik. Kemudian ada sudut yang lain, KPK dan Polri yang juga harus kita perkuat, harus kita selamatkan sebagai sebuah lembaga penegak hukum. Inilah sudut-sudut yang semuanya harus diurai agar semuanya mendapatkan kepuasan. Tetapi kita harus sadar. Tidak ada sebuah kebijakan yang bisa memuaskan semua orang. Tidak ada kebijakan, tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semuanya. Oleh sebab itu, waktu kita putuskan tidak melantik Komjen Budi Gunawan, ya itulah sebuah keputusan. Yang tentu saja saya tahu ada risiko-risiko yang akan kita dapat dengan keputusan itu. Tetapi sudah kita putuskan itu. Jadi Bapak Presiden sangat firm dengan keputusan ini. Karena tembakan dari berbagai sudut yang menurut saya juga sebagai wartawan memikirkan di sini sudah pusing. Apalagi memutuskannya. Ya tidaklah. Saya kira memang itu harus ada kalkulasi dan perhitungan yang detik. Dan ya harus diputuskan. Tidak bisa kita menunda-nunda. Karena memang sebuah keputusan itu ada kenapa cepat apa yang harus kita kejar. Kalau kita juga menunda apa yang kita tunggu, ini semuanya harus ada kalkulasinya. Cepat kalau salah juga berbagai. Tapi menunda terlalu lama dan yang kita tunggu-tunggu juga tidak datang yang untuk apa. Oleh sebab itu diputuskan. Karena di publik ada pro kontra mengatakan ini Bapak Presiden lambat mengambil keputusan. Walaupun tentu lambat dihitung dari apa gitu. Tapi ada yang mengatakan cepat begitu. Tapi Anda sudah memberi klarifikasi bahwa ya kita tunggu, apa yang kita tunggu ya artinya pilihannya adalah ini adalah waktu yang tepat. Ya. Jadi saat kita memutuskan itu adalah menurut saya waktu yang memang sudah waktunya, timingnya itu. Timingnya itu. Ada keyakinan bahwa mungkin indah pada waktunya begitu, Bapak Presiden? Ya, kurang lebih. Ya, tetapi ketika Anda sudah memutuskan IBG tidak lantik alasannya pada waktu itu, kalau lihat tembakan dari berbagai sudut tadi itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa ini karena ada perbedaan pendapat di masyarakat. Ya, memang ada kontroversi di masyarakat, ada pertentangan di masyarakat. Oleh sebab itu kita harus mengambil sebuah keputusan yang bisa menenangkan semuanya. Dan terutama masyarakat, publik. Nah, lalu kemudian tapi masalahnya adalah ketika Anda mengajukan Badaluddin Haiti ke DPR. Kan ini polisi masih punya hal yang sama, setidak-tidaknya lewat pemberitaannya. Jangan-jangan nanti akan ada persoalan yang sama dengan BG, Komjen BG. Ya, ada pilihan bahwa oh didoloskan saja, tapi pertama kan kalau media melihatnya ini ada jebakan. Kan lolosin di DPR, tetapi di satu sisi tidak meloloskannya juga mungkin juga akan terjadi DPR kali ini. Ya, semua keputusan ada resiko-resikonya, seperti tadi saya sampaikan. Dan semuanya sudah dikalkulasi, semuanya sudah dihitung. Dan ya kita akan berusaha agar apa yang sudah diputuskan itu adalah yang terbaik. Adalah yang terbaik, termasuk jika misalnya DPR menolak Badaluddin Haiti. Kita nggak usah berandai-andai. Saya kira jangan berandai-andai Pak Don. Ini bukan belum. Belum, betul. Nanti masih satu bulan lagi. Ya, Bapak Presiden kita beri sejenak. Kita akan lanjutkan setelah ini. Kembali bersama saya dan Presiden Jokowi di DPS, to the point. Bapak Presiden, ada perkembangan yang sangat dramatis dalam dua minggu terakhir. Itu berantem antara Polri dan KPK. Lalu kemudian sekarang ada proses di mana ada mulai ada kerjasama. Ketika Anda sudah mengeluarkan perpu untuk mengganti Ram Samad dan Bambang Wijayanto. Lalu kemudian BG tidak dilantik. Proses ini memperlihatkan bagaimana ketika pertama kali Anda bicara di sini tidak boleh ada saling kriminalisasi. Waktu itu Anda panggil Baka Polri dan Ram Samad. Ketika Anda perintahkan seperti itu dan pelaksanaannya di lapangan, apa yang Bapak Presiden lihat? Kita sudah undang dari KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Ini penting sekali tiga penegak hukum ini karena saya sampaikan bahwa mereka harus bau-membau, mereka harus saling membantu, mereka harus bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi. Tidak ada yang lain. Jadi ini yang harus menjadi tekanan. Dan saya sampaikan kepada beliau-beliau agar hal-hal yang menyangkut kerugian besar, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran atau uang yang besar itulah yang menjadi prioritas. Seperti illegal phasing misalnya. Illegal phasing. Illegal mining. Ini besar sekali uang yang ada di situ. Kemudian illegal logging. Ini yang harus dilihat sebagai sebuah wilayah yang bisa memberikan penerimaan negara yang besar. Dan itu kalau bisa dikelola dengan baik akan bisa memberikan tambahan kepada APBN dan tentu saja kita kembalikan kepada kesejahteraan masyarakat. Bapak Presiden, saya bicara dengan Revli Harun dalam program saya. Bicara soal kerjasama ini. Ada juga kekhawatiran Revli untuk mengatakan kerjasama itu kemudian bisa menutup malah polisi atau kejaksaan KPK tidak bebas untuk membersihkan korupsi di dalam dua institusi ini. Saya kira yang bukan kerjasama untuk bersama-sama bukan. Artinya saling memberikan informasi, saling memberikan data dan tentu saja kalau kerjasama itu bisa dilakukan. PPATK juga ikut bau-membau di situ. Saya kira akan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi kalau yang ada adalah ego sektoral, bekerja sendiri-sendiri, tidak bau-membau, tidak saling memberikan informasi, memberikan data ya. Kejadiannya akan seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena ego sektoral. Itu betul. Saya termasuk yang percaya karena banyak juga orang mengatakan nasib KPK itu tidak lama lagi. Karena proses kriminalisasi itu. Saya percaya bahwa Bapak Presiden ada di pihak yang sangat kuat untuk mempertahankan eksistensi lembaga ini semakin kuat. Karena kalau lihat dari track record Bapak, misalnya penerima penghargaan Bung Hatta Award, lalu kemudian e-procurement yang membuat pemerintahan itu bersih. Saya tidak percaya tentang itu. Dan orang kemudian menaruh, mempertaruhkan masa depan KPK itu di tangan Bapak Presiden. Saya kira KPK dan tidak hanya KPK ya, kita berbicara dengan Polri dan juga Pak Kejaksaan Agung. Saya kira tiga lembaga penegakan hukum ini diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Tetapi memang yang menurut saya yang paling penting adalah pencegahan. Kita membenahi sistem. Dan kalau itu bisa kita lakukan secara masif, seperti tadi Pak Don sampaikan, kita lakukan dengan e-budgeting, e-purchasing, e-procurement yang betul-betul itu akan memberikan pagar-pagar, memberikan rambu-rambu yang orang sulit untuk merobos menjadi sebuah penyelawangan. Saya kira inilah yang sebetulnya ingin kita lakukan. Dan saya meyakini KPK bisa melakukan itu, Polri bisa melakukan itu, dan Kejaksaan bisa melakukan itu. Dengan sebuah bangunan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada mereka. Dan kepercayaan itulah yang sekarang ini akan kita bangun. Jadi yang dipercaya masyarakat tidak hanya KPK, tetapi juga Polri, Kejaksaan semuanya dipercaya. Kalau itu sudah dipegang, gampang sekali melakukan proses-proses penegakan hukum. Saya termasuk berpikir ketika Bapak mengatakan hal demikian, itu berarti kalau KPK, Polri, dan Kejaksaan bergerak sama, itu kan membuat image Polri, image KPK juga akan lebih terangkat. Karena kata orang, epicentrum korupsi kan masih ada di dua institusi ini juga. Berbagai survei juga memperlihatkan itu. Mungkin ini akan membantu untuk mengangkat citra itu juga? Atau kinerja seperti itu? Ya tentu saja penegakan hukum itu, terutama pemberantasan korupsi itu, dimulai dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Kalau kita ingin menyapu agar halaman kita bersih, ya sapunya itu harus bersih dulu. Saya kira dimulai dari sana. Nah, dan itulah kenapa ketiga lembaga hukum ini harus bekerja sama. Artinya begini, kalau kita lihat perkembangan ini kan ada isu tentang saling kriminalisasi antar institusi. Yang terjadi sekarang kan antara Polri dan KPK, oknumnya ya. Orang susah tampaknya membedakan antara oknum dan institusi. Padahal kejahatan siapapun yang melakukannya kan harus diselesaikan secara hukum, bukan? Itu yang masyarakat harus dibedakan. Mana yang individu, mana yang personal, dan mana yang lembaga. Ini yang kadang-kadang tumpang tindih dan saya melihat sudah banyak yang sudah tidak proposional menilainya. Saya lihat kan Bapak punya jaringan, network sampai ke rakyat ya. Setelah mengambil kebijakan kemarin itu, terutama tentang BG, tentang KPK, dan seterusnya, apa respon yang sudah bisa diperoleh? Ya, saya melihat pas kita ke kampung, atau pas kita ke pasar, kita bertemu dengan masyarakat di Car Free Day waktu sepedaan. Ya, saya mendengar mereka senang dengan keputusan itu, tetapi tentu saja sekali lagi harus ada tindak lanjut dari sebuah keputusan. Agar perbaikan-perbaikan itu betul-betul ada, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata. Tetapi sekali lagi, saya harus ngomong apa adanya, perlu waktu, perlu tahapan-tahapan. Bapak Presiden, ini ada, kita lanjutkan, ini ada ekor dari kegaduan politik dan kegaduan hukum antara KPK dan Polri ini. Itu hubungan Anda dengan KIH, hubungan Bapak Presiden dengan KMP, yang kemudian kita lihat manuvernya. Ini bagaimana keadaannya sekarang? Tidak ada masalah, ya orang saja sering menerka-nerka dari luar. Di luar itu tampak saja heboh sekali. Yang dari luar menebak-nebak dan kelihatan heboh, padahal kita juga biasa-biasa saja. Setiap minggu ketemu, kadang setiap tiga hari ketemu, kadang setiap dua minggu juga ketemu, tergantung kepentingannya. Dan tidak ada apa-apa. Tetapi sampai kemudian orang bicara tentang hubungan Bapak dengan Ibu Mega? Lebih-lebih tidak ada masalah. Ceritanya di luar besar banget? Ya kan ceritanya di luar. Cerita di dalam kan tidak seperti itu. Bahwa masukan-masukan, usulan-usulan, kemudian input-input bisa berasal dari Ibu Mega, bisa berasal dari Pak Surapalo, bisa dari Pak Wiranto, bisa juga dari KMP. Saya kira, Pak, masukan-masukan yang baik harus kita dengar dan setelah mendapatkan masukan itu tentu saja harus memutuskan, kan? Bapak Presiden, saya kira saya mendengar dari sejumlah pengusaha bahwa ternyata ketika orang ragu pada Anda tentang menyelesaikan konflik atau kegadun politik seperti ini, ada beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa sukses menyelesaikannya. Ada Pak Prabowo yang dulu galak sekali, tanda kutip ya, sekarang sudah sangat baik dengan Anda. APBNP mulus di DPR, kemudian MD3 juga mulus di DPR ya. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini menimbulkan optimisme terutama di kalangan pengusaha ya tentang ini. Ya itulah perlunya komunikasi, itulah perlunya ketemu dengan tokoh-tokoh. Jadi kalau sudah ketemu, itu semuanya bisa dibicarakan. Saya kira tidak ada hal, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal kita mau komunikasi dan mau berbicara dengan siapapun yang mempunyai hubungan dengan masalah itu. Dan saya kira sekarang ini dengan siapapun kita pada hubungan yang sangat baik. Jangan diterka-terka dengan hal-hal yang gaduh itu kadang-kadang sering hanya di media. Tetapi sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Dulu orang mau mikir kita dengan Pak Prabowo ada masalah besar, setelah ketemu juga, oh kita juga tertawa-tertawa sahaja, tidak ada masalah. Jadi cerita ketika orang akan bilang bulan madu Bapak Presiden dengan Ibu Mega atau KIH akan berakhir, itu tidak benar atau bagaimana? Memang hubungan kita ini tidak ada bulan madu gitu loh. Memang hubungan baik terus. Kalau bulan madu nanti ada akhirnya, ini hendak hubungannya baik-baik saja. Ya, Bapak Presiden mengatakan ya itu soal komunikasi. Orang ingin berkomunikasi tapi belum tentu tahu cara berkomunikasi. Dan kadang-kadang memang kita harus menyampaikan apa adanya. Kadang-kadang ada sebuah perbedaan pandangan, ada sebuah perbedaan pendapat. Bapak Presiden kan tidak ada masalah. Yang paling penting bagaimana agar perbedaan itu bisa ketemu dalam sebuah keputusan. Tapi perlu kesabaran kelihatannya untuk yang begini. Dan kemudian kadang-kadang ada pertanyaan. Anda bersama siapa ketika hal-hal seperti Anda putuskan? Karena ketika saya tanya, misalnya saya kumpulkan penurut saya, siapa sih orang terdekat Bapak Presiden? Banyak orang menyampaikan. Ini kan pendapat-pendapat dari luar. Sekarang Presiden Jokowi kanan-kirinya hanya orang-orang partai, orang-orang parpol. Itu yang menyampaikan ini dari publik atau dari aktivis-aktivis. Tapi sisi yang lain, teman-teman partai juga menyampaikan sekarang kita nggak pernah diajak bicara. Yang diajak bicaranya aktivis-aktivis. Itu betul. Padahal sebetulnya semuanya kita ajak bicara. Tapi tentu ada rahasia yang saya tidak tahu apakah boleh Anda ungkapkan atau tidak. Proses pengambilan keputusan dan mengagregasi semua informasi yang bisa masuk ke Anda. Yang saya dengar, kan itu kan Anda punya langsung network dengan rakyat lewat relawan. Dan itu kan banyak sekali. Dan informasi mereka lebih valid sehingga ketika Anda mengambil keputusan, taruhlah BBM misalnya, itu tidak riuh seperti kegaduan politik yang ada di media seperti saat ini. Ya memang sebetulnya tidak seperti itu. Bahwa setiap keputusan ada yang pro dan kontra biasa kan. Kita nggak mungkin sekali lagi mau memberikan kepuasan kepada 240 juta rakyat. Pasti ada pro dan kontra. Dan itulah pentingnya komunikasi. Kenapa setiap hari selalu setiap pun ke bawah, entah lewat teman-teman partai di bawah, lewat teman-teman relawan di bawah, dan juga kita komunikasi dengan elit-elit partai. Saya kira semuanya perlu didengar. Tapi kalau sudah mendengar ya jangan lama-lama segera diputuskan itu, apapun resikonya. Bapak Presiden kita akan lanjutkan perbicaraan kita setelah ini. Pemirsa kami akan segera kembali, kita jelas jenat. Kembali bersama saya dan Presiden Jokowi di DBS. Bapak Presiden, ini soal ada kemarin bicara 100 hari, tapi saya sudah dengar sejak awal Bapak bilang tidak perlu ada 100 hari. Yang ingin saya katakan sampai sejauh ini, apa yang Bapak lihat dari kinerja Kabinet? Ya memang tidak ada istilah 100 hari dalam pemerintahan kita. Tetapi bahwa setelah dilantik Kabinet kemudian langsung bekerja itu ya. Saya dorong terus agar pekerjanya betul-betul, statnya betul-betul langsung lari. Tetapi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan cepat dan ada yang memang kita harus menunggu waktu. Dan yang menarik Bapak Presiden kan ini kan APBNP mulus di TPR dan itu kemudian ada ruang fiskal yang besar. Untuk kemudian bisa kita bergerak dan bahkan itu beberapa kali lipat dari APBNP yang sebelumnya. Iya memang ruang fiskal kita ini besar sekali. Saya berikan contoh infrastruktur itu ada 290 triliun. Ini paling besar dalam sejarah bisa dilihat. Dan nanti akan bisa dilihat jadi barang apa. Jadi barang apa? Itu orang tunggu sekarang. Akan kelihatan nanti pada ada bandara baru, ada pelabuhan baru, ada bendungan baru. Di akhir tahun nanti akan mulai kelihatan. Mungkin sudah jadi 30 persen atau ada yang sudah jadi 50 persen akan kelihatan. Karena yang kita bangun ini kan dalam jumlah yang tidak main-main. Misalnya kayak tahun ini dimulai pembangunan 13 bendungan besar yang ada di beberapa provinsi. Yang totalnya nanti ada 49. Kemudian dimulai pembangunan tol di Sumatera yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi cerita yang enggak dimulai-mulai. Ini dimulai Trans Sumatera. Saya kira nanti Maret atau paling lambat April sudah dimulai. Langsung dimulai. Juga beberapa pelabuhan-pelabuhan besar misalnya kemarin yang sudah di groundbreaking di Kuala Tanjung. Kuala Tanjung ya. Itu ada plus untuk kawasan industri-nya ada 2.200 hektare. Kemudian nanti ada Tanjung Api-Api. Juga segera akan kita putuskan. Artinya kalau lihat proyek-proyek ini dan kemudian akan direalisasikan. Mestinya ini sesuatu ya kira-kira di tahun pertama ini. Yang bisa di-deliver ke publik. Nanti dilihat kalau sudah jadi. Kalau sekarang ini kalau kita cerita-cerita nanti saya kira terlalu banyak cerita. Tetapi memang ada hal-hal yang harus kita, semuanya kita percepat. Pengadaan barang dan jasa. Betul. Karena memang kalau kita lihat dari sisi aturan-aturan regulasinya memang rumit sekali. Inilah yang kita... Sekarang kan sudah ada izin satu pintu bukan? Dan itu termasuknya. Kita simpelkan. Kita simpelkan. Misalnya kayak dulu pengadaan benih dan pupuk. Betul. Dulu pakai tender. Butuh waktu 45 sampai 60 hari. Sekarang sudah enggak usah pakai tender untuk pupuk dan benih. Karena ini dibutuhkan harus tepat waktu. Betul. Pas nanam enggak ada benihnya apa yang mau ditanam. Pas mau pupuk enggak ada barangnya. Harus nunggu lelang 60 hari ya sudah... Sudah musimnya sudah berganti. Ini Presiden Jokowi ini orang lapangan ya. Keberanan itu yang harus kita lakukan. Kalau enggak ya kan seperti ini terus. Ya karena kita lapangannya keluhan petani. Keluan petani itu selalu kita... Kita dengar kok ini seperti ini terus. Kemudian masalah pelayanan terpadu satu pintu. Keluan investasi investor kecil, sedang besar. Selalu ada di perizinan. Betul. Rumit, berbelit-belit. Ke kantor ini, ke kantor ini, ke kantor sana, ke kantor sana. Bapak Presiden dulu kan kalau bisa diperjudit kenapa dipermudah? Ya sekarang kalau bisa dipermudah harus dipermudah lagi. Lebih dipermudah lagi. Inilah gunanya PTSP. Kalau kecepatan itu bisa kita berikan pelayanannya, saya kira investasi akan bergerak. Investor kecil akan bergerak. Investor sedang akan bergerak. Investor besar pun akan bergerak. Bapak Presiden, saya kan sebuah efisiensi yang harus dipotong, harus dihilangkan. Saya ke Surabaya dan saya charter sebuah mobil yang bawa mobil itu adalah seorang sopir yang dulu mengangkut bahan-bahan dari Jawa Timur ke Tanjung Priok. Dulu dia bilang, saya tiga hari sudah sampai di sini. Sekarang tujuh hari baru saya balik. Artinya begitu lama bukan dia bawa barang-barang itu. Ini adalah harapan publik untuk bisa mempercepat mobilitas logistik kita. Iya betul. Kalau nanti infrastruktur-infrastruktur itu jadi, tolnya jadi, kemudian pelabuhannya jadi, pembenan pelayanan, perizinan, pelayanan dokumen yang ada di pelabuhan, misalnya certificate of origin, semuanya bisa cepat, karantina bisa cepat, kemudian dwelling timenya bisa cepat. Ini akan menurunkan kos transportasi yang sangat banyak. Dan akhirnya apa? Harga-harga menjadi murah. Akhirnya apa? Masyarakat merasa bahwa membeli sesuatu itu menjadi murah. Ini target kita ke sana. Ada.